Sahabat Tani, ini adalah air cucian beras. Ketika kita mencuci beras, sering sekali yang namanya air cucian beras itu langsung dibuang gitu aja. Padahal ya sahabat Tani semuanya, bahwa air cucian beras seperti ini punya banyak sekali manfaat, terutama buat menyuburkan tanaman. Dan gak pengen tau kira-kira bagaimana sih detailnya tentang manfaat dari air cucian beras ini? Maka tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat, kita intro dulu. Bim! Buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, pernah tindak Anda melihat orang menyerapkan air cucian beras seperti ini ke tanamannya? Dan kemudian ternyata tanamannya tiba-tiba tumbuh subur. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kok bisa tambah subur? Nah jadi, menurut Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM, air cucian beras sebenarnya memiliki beberapa kandungan seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Silahkan. Nah itulah kenapa ya sahabat Tani, tanaman kita menjadi lebih cepat suburnya berkat disiram sama air cucian beras ini. Dan mari kita bahas satu per satu, apa aja sih kira-kira tepatnya manfaat detail dari air cucian beras ini? Mari kita mulai. Pertama, sebagai zat perangsang tumbuh atau disingkat dengan apa? Disingkat ZPT ya sahabat Tani. Jadi, yang namanya air cucian beras itu dapat dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman. Karena ada yang namanya kandungan karbohidrat dan juga vitamin B1 yang terkandung di dalam air cucian beras yang dapat menjadi perantara terbentuknya hormon auksin dan juga giberlin. Auksin sendiri diketahui bermanfaat buat merangsang pertumbuhan pucuk tanaman dan juga memunculkan tunas baru. Sedangkan giberlin ya sahabat Tani digunakan buat merangsang pertumbuhan akar tanaman. Dan sebagai pengetahuan juga buat Anda ya sahabat Tani bahwa pupuk gandasil baik gandasil D dan juga gandasil B ya sahabat Tani memiliki kandungan yaitu aneurin dan juga lactoplavin. Dan kalau sahabat Tani tahu, aneurin itu ternyata adalah vitamin B1. Artinya dengan mengaplikasikan air cucian beras seperti ini ya sahabat Tani pada tanaman Anda sama aja Anda sudah memberikan pupuk gandasil ya sahabat Tani pada tanaman Anda. Mantap! Kemudian yang kedua yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kita. Jadi pada limbah cucian air beras seperti ini ya sahabat Tani yang kemudian kita fermentasi selama satu minggu ternyata ditemukan yang namanya hamir. Dan hamir diketahui bermanfaat buat pertumbuhan tanaman kita. Karena mengandung yang namanya hormon dan juga enzim ya sahabat Tani yang dapat meningkatkan jumlah sel aktif dan juga perkembangan akar serta membentuk zat-zat antibakteri yang pastinya berperan banget dalam pertumbuhan tanaman kita. Dan selain mengandung hamir, air cucian beras yang kayak gini ya sahabat Tani juga mengandung fosfor yang kita tahu bahwa fosfor itu sangat bermanfaat buat tanaman kita. Dan fungsi unsur hara fosfor yaitu salah satunya adalah mendorong pertumbuhan tunas kemudian akar tanaman serta berperan banget pada saat masa generatif tanaman. Dan lagi juga fosfor dapat meningkatkan aktivitas pada unsur hara-unsur hara lain seperti nitrogen dan kalium ya sahabat Tani sehingga terjadi keseimbangan nutrisi bagi tanaman Anda. Dan untuk lebih detailnya tentang apa sih kira-kira manfaat dari unsur hara fosfor maka sahabat Tani bisa tonton pada video yang ini ya sahabat Tani. Kemudian yang ketiga, air cucian beras seperti ini ya sahabat Tani ternyata juga dapat menghambat pertumbuhan patogen. Jadi air cucian beras itu mengandung keaneka ragaman mikroorganisme yang baik yang dapat melawan bakteri jahat yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Dan salah satu mikroorganisme yang dihasilkan dari air cucian beras itu salah satunya adalah bakteri Pisodomonas ya sahabat Tani yang merupakan mikroorganisme pelarut fosfat yang dapat beradaptasi serta memperbanyak diri dengan baik ya sahabat Tani pada sistem perakaran tanaman kita. Sekaligus juga dapat menghambat loh perkembangan patogen pada tanah pertanian kita terutama di sekitar perakaran tanaman kita. Dan untuk penjelasan lebih lengkap tentang Pisodomonas ya sahabat Tani saya sudah buatkan videonya pada video yang ini ya sahabat Tani. Kemudian yang keempat, yaitu air cucian beras seperti ini juga jadi sumber energi bagi tanaman kita. Di dalam air cucian beras itu terkandung yang namanya karbohidrat di mana karbohidrat adalah sumber energi bagi semua makhluk hidup. Dan karbohidrat yang ada pada air cucian beras yang seperti ini ya sahabat Tani nantinya berfungsi sebagai pasukan energi pada proses pertumbuhan tanaman kita yang pastinya bakal mempercepat pertumbuhan tanaman dan otomatis juga ya sahabat Tani bakalan mempercepat usia tanaman mengalami pembungaan bahkan mengalami pembuahan dan itu kan yang paling anda inginkan makanya sering-sering memberikan air cucian beras pada tanaman anda. Logikanya gini ya sahabat Tani kita aja nih ya misalnya kalau nggak punya energi pasti bakalan gimana? Pasti bakalan lemes kan? Tetapi kalau kita punya energi maka otomatis kerja kita bakalan jadi lebih semangat dan secara otomatis rejeki kita pun jadi semakin mengalir lancar benar-benar nggak ya sahabat Tani? Kemudian yang kelima manfaat dari air cucian beras ini adalah dapat merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. Jadi pemberian air cucian beras seperti ini ya sahabat Tani pada saat tanaman masih dalam masa vegetatif itu ternyata bagus sekali ya sahabat Tani. Ini diperkuat oleh penelitian dari Supriyatno ya sahabat Tani pada jurnal berjudul Pengaruh Pemberian Air Cucian Beras Merah terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman lada ternyata dengan pemberian air cucian beras dengan konsentrasi 400 ml per liter air itu ternyata memberikan pengaruh yang baik ya sahabat Tani terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman lada terutama pertumbuhan vegetatif tanaman yang ditandai dengan peningkatan jumlah daun tanaman kemudian berat basah tanaman dan berat kering tanaman gitu ya sahabat Tani. Kemudian yang keenam yaitu dapat digunakan sebagai media pengencer terbaik pada pembuatan pupuk organik cair dibanding hanya dengan menggunakan air biasa. Jadi pada beberapa video pembuatan pupuk organik cair mulai dari yang ini ya sahabat Tani yang ini dan yang ini kami tuh menggunakan air cucian beras karena air cucian beras itu pada dasarnya hanya sebagai limbah ya sahabat Tani namun ternyata memiliki nutrisi yang luar biasa makanya air cucian beras dapat menjadi pengencer terbaik ya sahabat Tani dibandingkan kita tuh hanya menggunakan air biasa. Dan untuk mengumpulkan air cucian beras dalam jumlah yang banyak Anda tuh nggak mesti langsung ambil beras yang banyak kemudian ngasih air ambil airnya yang nggak gitu juga ya sahabat Tani tetapi Anda bisa kumpulkan setiap hari misalnya hari ini Anda bisa ngumpulin 1 liter misalnya kemudian besok 1 liter lagi besoknya 1 liter lagi gitu ya sahabat Tani terus sampai 10 hari maka dalam 10 hari ke depan Anda bakal dapat berapa liter? dapat 10 liter ya sahabat Tani air cucian beras yang kemudian dapat Anda gunakan sebagai pengencer untuk pembuatan pupuk organik cair kemudian yang ketujuh yaitu dapat meningkatkan hasil tanaman terutama pada fase generatif nah jadi ya sahabat Tani pada masa generatif tanaman juga lebih banyak membutuhkan unsur hara fosfor dan kalium dan pada air cucian beras sudah terkandung unsur hara apa yang tadi yang ditabel yaitu fosfor ya sahabat Tani dengan persentasi yang lumayan hal ini pastinya bakalan sangat bermanfaat buat tanaman kita pada fase generatif bahkan ya sahabat Tani kita tuh pernah bikin pupuk organik cair fase generatif yang ada pada video yang ini ya sahabat Tani dengan salah satu bahan utamanya adalah air cucian beras dan ternyata dapat memberikan pengaruh yang positif ya sahabat Tani bahkan luar biasa loh ketika kita aplikasikan pada tanaman kita dan simak tayangan vlog saya berikut ini berdasarkan hasil pengalaman kita di lapangan silahkan nah sahabat Tani semuanya pada kesempatan kali ini kita bakal tanya bagaimana sih pengalaman beliau dalam mengaplikasikan pupuk organik cair fase generatif yang diaplikasikan pada tanaman gambas nah gimana pak pengalamannya pada saat mengaplikasikan pupuk organik cair generatif pada tanaman gambas setelah kita aplikasikan ternyata setelah 2 hari cepat besar buah ini buah wah jadi ya sahabat Tani ini kebetulan karena memang udah panen puluhan kali jadi ya udah-udah agak kayak gini ya tanamannya tetapi waktu pengalaman beliau mengaplikasikan pupuk organik cair fase generatif yang diaplikasikan pada tanaman gambas ini ternyata pertumbuhan buahnya itu ternyata luar biasa dan setelah 2 hari ternyata cepat banget besar ya pak ya nah jadi gitu ya sahabat Tani sekarang silahkan diaplikasikan ke lahan pertanian Anda terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian yang kedelapan yaitu air cucian beras dapat membantu pemulihan tanaman yang sedang sakit jadi air cucian beras ya sahabat Tani yang difermentasi sehingga menimbulkan suatu jamur yang namanya Jakaba ternyata Mampulo memulihkan tanaman yang menguning disebabkan oleh hama jenis kutu ya sahabat Tani jadi kami pernah menemui ini tanaman terong kami ya sahabat Tani itu mengalami kuning dan kemudian kami coba kocorkan air Jakaba ya sahabat Tani yang pada dasarnya bahan dasar pembuatannya adalah air cucian beras itu ternyata dalam waktu satu minggu saja Alhamdulillah pulih kembali ya sahabat Tani dan meskipun ini hanya percobaan sederhana ya sahabat Tani tetapi kan enggak ada salahnya buat dicoba juga buat tanaman Anda siapa tahu tanaman Anda yang sedang sakit bisa pulih dengan menggunakan air cucian beras fermentasi atau jadinya Jakaba ya sahabat Tani kalau memang bagus Alhamdulillah benar nggak dan untuk penjelasan detail tentang Jakaba sahabat Tani juga bisa nonton video yang ini sahabat Tani oke kemudian manfaat air cucian beras yang ke-9 yaitu dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia atau pupuk sintetis sampai 50% loya sahabat Tani jadi kandungan zat perangsang tumbuh dan keberadaan mikroorganisme pada air cucian beras ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman terutama pada fase vegetatif ya kan seperti yang sudah kita bahas dan hal ini secara otomatis dapat lo mengurangi kebutuhan pupuk sintetis yang pastinya bakalan menurunkan biaya produksi Anda dan otomatis juga bakalan menghemat apa menghemat modal ya sahabat Tani bener kan bahkan kembali lagi ya sahabat Tani kita bahas soal Jakaba yang pada dasarnya itu dibuat dari bahan dasar fermentasi air cucian beras yang kita diamkan selama 2-3 minggu ya ya sahabat Tani itu Aba Junaidi Syed yang merupakan penemunya itu punya pengalaman yaitu penggunaannya dapat mengurangi separuh kebutuhan pupuk sintetis dengan hasil tonase yang sama ya sahabat Tani dan simak cuplikan videonya pada tayangan berikut ini yang paling saya rasakan di tanaman padi ketika saya menggunakan jakabah ini sudah memangkas penggunaan pupuk kimia banyak sekali bayangkan kemarin itu mulai pemupukan awal sampai pemupukan kedua tanaman padi itu saya cuman menggunakan dua gintal padahal padahal ini sebelumnya sebelumnya di lokasi saya ini disitu Bondo rata-rata itu untuk ukuran satu hektare itu pemupukan awal dan kedua itu sekitar empat sampai lima gintal Wow berarti kebiasaan disini mengurangi 50 persen berarti bak ya Alhamdulillah bisa sudah bisa dan itu dengan tonase sesama dengan menggunakan dengan menggunakan kimia yang lima gintal tadi itu Oke menarik dan yang ke-10 yaitu dapat menjadi salah satu alternatif pemupukan pada pertanian organik jadi dengan pengaplikasian air cucian beras seperti ini ya sahabat Tani yang begitu luar biasa manfaatnya mulai dari kandungan zat perangsang tumbuhnya atau CPT nya kemudian keberadaan unsur haram makro ya sahabat ini ada juga unsur haram mikro kemudian keberadaan mikroorganisma yang didalamnya itu berfungsi sebagai biofertilizer kemudian biostimulan serta bioprotektan pastinya dapat diterapkan untuk mendukung pertanian yang minim kandungan residunya sehingga produk pertanian yang dihasilkan jadi lebih minim residunya dan pasti lebih sehat buat dikonsumsi ya sahabat Tani oke nah itu tadi ya sahabat Tani 10 manfaat rahasia dari air cucian beras mudah-mudahan video ini bermanfaat buat anda semuanya Amin ya sahabat Tani dan sekali lagi saya mengingatkan lagi deh jika anda menyukai video ini maka anda silakan klik tombol jempolnya biar saya tahu seberapa banyak sih kira-kira orang yang suka pada video seperti ini dan setelah ini ada empat buah video yang saya rekomendasikan untuk anda pelajari Insyaallah akan semakin membuat keilmuan anda tuh tambah banyak lagi tontonnya sahabat Tani terima kasih dan sampai habis saya Rizili Ansar petani cerdas pertanian maju jaya luar biasa terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati